Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Kang Alpa teman-teman Nah sekarang saya sedang ada di Deller Suzuki Indosarana Bandung Buat warga Bandung dan sekitarnya nih Yang mau beli motor Suzuki Itu bisa disini teman-teman Nah kontaknya ada disini ya Namanya Deller Indosarana Bandung Banyak promo menariknya teman-teman Nah sekarang saya akan coba bahas motor Yang ditunggu-tunggu Motor Indra Brookman Eh Indra Brookman mah itu artis ya teman-teman Sekarang Brookman Street teman-teman Dari Suzuki Brookman Street 125 Kita tau kan ya Kehadilannya sangat ditunggu-tunggu Di saat Yamaha mengeluarkan NMAX Honda PCX nya Dan sekarang Si Suzuki akhirnya mengeluarkan Brookman yang 125 Seperti apa teman-teman Kita cek videonya Oh ya yang belum subscribe Bantu subscribe ya Yang belum subscribe Saya doakan kebaikan teman-teman Dibalas beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah ini teman-teman Brookman Street Nah jadi Ini secara tidak langsung Dia head to head Sama Vario 125 Dan Yamaha Lexi teman-teman Nah ini Kita bahas dari mana dulu ya Kita bahas dari harga dulu Ini untuk harganya OTR Bandung Dia 27.200.000 Mepet kan Antara Lexi dan Paris 125 Walaupun masih mahal Si Brookman sih Tapi kita cek nih Karena ini motornya langsung Import dari India Nah kita cek nih Yang pertama teman-teman Dia benar-benar Kita lihat nih Tuh Lihat Ada windshield Jadi benar-benar Matic ini Merupakan big scooter Untuk Kita adventure Untuk touring teman-teman Gayanya Benar-benar beda Dari yang lain ya Tuh lihat Dia ada unsur chrome disini Keren banget Dan lampunya Dia semua udah LED Lampu udah LED Dan hanya Dari lampu Sein aja Dia masih bong lamp Tuh keren kan Tampilannya Gagah banget Teman-teman tuh Bergaya motor-motor Maxi scooter kan Sangat gagah Sekali Nah sekarang Kita ke bagian bawah Teman-teman Nah dia menggunakan Nah ini Kita lihat dah Menggunakan ring 12 Ukuran 90x90 Nah ini Bahannya dia MRF Ini bahan produksi India ya Nah ini Jadi dibolong Langsung dari India Maka bahannya juga Produksi India Nah cirikasnya tuh Lihat Ini ada mata kucing Aneh kan Di saat Yamaha Honda Gak ada mata kucing Di sini Karena ini motor Diproduksi secara global Di dunia Jadi di Eropa Di Amerika Ini Dipasarkan teman-teman Jadi Jangan salah Kalau teman-teman Kalau ke Eropa Kemana Ke Asia Namun Brukman yang sama Ya karena Ini diproduksi secara Global Kita lihat Velaknya dulu teman-teman Ini velaknya Bagus banget Tuh Bintangnya 5 Tapi benar Good quality-nya ya Durability Good quality dari Sujuki Ini gak Main-main teman-teman Saya lihat tuh Velaknya benar-benar Tebal gitu kan Tebal gitu Jadi kelihatannya Benar-benar Tebal Tapi dia Berjiwa sporty Nah Dia di sini Menggunakan Clever dari Nissin Nah ini Socknya teman-teman Dia masih yang Teleskopik Berbalutkan warna Hitam Nah sekarang Kita mulai dari mana Nah Kita lihat dari Fitur ya Fitur apa aja Yang ada di motor ini Kita mulai dari Speedometer nih Nah Speedometernya Dia full digital Gayanya Gaya-gaya GS export Teman-teman Tuh Gayanya Gaya motorsport Dan ini Tombol starter-nya ya Nah Jadi untuk Engine cut off-nya Di sini Dan untuk Starter di sini Tuh Bagus banget Teman-teman Keren Dan Motor ini Masih menggunakan Kunci Dan kuncinya Seperti ini Tuh Magnetic Dan ada tempat Konsol box Dalam banget Di sini Untuk botol air Minum Teman-teman Sangat Luas Nah sekarang Kita lihat nih Di sini ada konsol Yang Dalam banget Teman-teman Untuk HP masuk Kita cek ya Tuh Untuk HP saya Itu masuk Teman-teman Dan untuk Bisa ngecas juga Power charger Lewat USB port Jadi udah Enak banget Untuk motor Si Brugman Street Nah sekarang Kita cek nih Untuk bawaan barangnya Nah ini teman-teman Bawaan barangnya Tuh Ini logok banget Di sini Dan ada Untuk Nah selonjoran Di sini Enak banget kan Kayak gaya-gaya NMAG PCX Bener-bener Motor ini Untuk Touring Adventure Dan ini logok banget Tuh bisa selonjorannya Sangat Enak sekali Nah sekarang kita lihat nih Untuk Joknya Tuh joknya dia sangat keren teman-teman Dia ada dua warna ya Warna coklat Dan warna hitam Nah ini kapasitas bagasinya Wah lumayan besar teman-teman Lumayan besar ini Kapasitas 21 liter Tuh Kita lihat bagasinya Besar kan Nah Untuk kapasitas Tenky bahan makar Dia di 5,5 liter Teman-teman Dan ini penampakan Dari Nah Bodi Ini warna hitam Dan ini teman-teman Yang membuat mewah Brugman Street X Tuh Ini sangat mewah sekali Ini emblem 3D ya Dan kita lihat Lekuk-lekukannya Banyak lakukan sekali Di motor Brugman Memang kalau Sekilas Lihat bodinya Seperti ini Biasa aja teman-teman Tapi kalau kita lihat Dari sini Nah Itu kelihatan banget Tuh Kerennya ya Jadi kelihatan Sepertinya itu Pas kita lihat Secara bersamaan Kalau lihat sebalah Memang Seperti gimana Tapi Memang kalau lihatnya Seperti ini Nah ini Urusan mesin ya Dia mesinnya 125 cc Dia sudah menggunakan Teknologi SEP Teman-teman Suzuki Eco Performance Jadi ini Performancenya Sangat Lumayan Dan irit Bahan bakar Nah untuk tes keiritannya Dia 52 km per liter Itu claim dari Suzuki di Eropa Teman-teman Nah kita lihat ya Dan ini ada Shock blacker Nah shock blacker-nya dia Tapi kecil disini Teman-teman Kenapa ya Harusnya ini Ya agak besar Shock blacker-nya Dan ini kita lihat Dia remnya Menggunakan Masih rem Yang belum cakram ya Masih trombol Untuk rem belakangnya Dan ini velgnya Dia lebih besar 100 per 80 Ringnya sama Ring 12 Dan ini penampakan belakangnya Sangat kompot sekali Tuh Ada bacaan emblem Suzuki Dan ini tampilan kenal potnya Yang paling saya suka Keren kan Besar Walaupun disini Lubangnya memang kecil Teman-teman Tapi untuk Tampilannya ini sangat besar Sekali Grupen street Gitu Nah menurut teman-teman Gimana nih Dengan harga 27.200.000 Mending motor mana Lexi Atau Vario 125 Tapi secara Boat quality Secara image Memang motor ini Kesannya lebih mewah Lebih mewah Lebih elegan Gitu kan Nah teman-teman bisa Cek nih nomor Telepon ya Yang ada di Kontak Silahkan aja Belar Indosarana Bandung Nah ini warna hitam Teman-teman Gimana nih teman-teman Mending leksi Atau Burpon street Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax